besar amat paketannya HP ya HP apa iya makasih oke guys di depan kita ini ada paket kiriman subscriber kedeknya kayak gini paketannya isinya apa ya kira-kira apa makanan hehehe harapannya makanan aja enggak mungkin ya yang jelas HP rusak ini wow tapi saya angkat enggak begitu berat guys jangan-jangan kerumpuk ya hehehe oh kopi guys kapal api wah ini bisa bebas kopi selama sebulan ini kayaknya satu dos ini wah mantap nih ya ini terima kasih yang sudah ngirim kopi ya hehehe Alhamdulillah namun saya biasanya kopinya bukan ini guys ya kita buka ya pelan-pelan saja Masya Allah isinya apa ini saya ambil ini apa ya kira-kira ya wah ini taruh mana lagi nih ini ganjalan ya mungkin ya waduh saya ambil tong sampah dulu ya ini anda ada bekas-bekas apa ya koran ya bayi yuh isinya apa ya kira-kira ini oke hehehe kirain kopi tadi wah udah mana nih isinya oh itu dia ya ya kita akan lihat ya ini hehehe kayak kayak jadinya kayak sampah ini banyak betul sampahnya nih hehehe ya supaya lebih aman ya kemungkinan oke kita buka ya ada plastiknya saya tidak menemukan tanda-tanda nih hehehe kayak surat apa ya ini kira-kira walau kok masih tetap guys probekan kertas oh itu dia kelihatan ngintip dia oh ini dia Tara wow V17 Pro wow wah ini yang kamera atas bisa naik turun nih ya jadi isinya ini ya mudah-mudahan yang ngirimin nonton saya terima hanya satu unit enggak ada lagi ya kelihatannya nah mana tuh enggak ada lagi kan ya enggak ada lagi ini sampah saja surat cintanya kok enggak ada ya hehehe ya ini kita singkirkan dulu nah ini unitnya ya jadi saya terima satu unit HP Vivo V17 Pro kita akan bahas guys wah kirain tadi kopi kah oke lah hehehe ya enggak mungkin ya ya bisa aja mungkin terjadi kalau misalnya pengen ngasih makanan hehehe aduh oke lah ini banyak banget sampahnya wow jadi enggak ada surat cintanya memang betul hanya HP nya ya kita akan bahas HP itu kira-kira apa penyakitnya karena ini buta ya tanpa ada surat cinta hehehe mantap jiwa mampesona halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisi nteso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya oke di depan kita ini ada HP Vivo V17 Pro HP ini sebelumnya sudah kita unboxing ya dan ini kiriman dari subscriber oke saya akan cek apakah ada surat cintanya hehehe wah ini mah buku-buku panduan ini hehehe oke ternyata tidak ada surat cintanya guys berarti kita belum bisa memastikan ya kronologinya apa rusaknya apa itu kan mesti kita butuhin ya sekedar untuk informasi ke analisa selanjutnya namun ini saya tidak tahu secara pasti okelah kita akan coba analisa ya ya kalau kita lihat ini ada backdoor yang baru lalu untuk di HP nya pun ada kayak LCD bekas dipasang baru ya dan saya melihat baut-baut sudah pada nggak ada guys berarti HP ini tuh itu bekas garapan waduh hehehe nah ini sama sekali banyak yang nggak ada ya bautnya saya mengira ini kemungkinan beliau atau pemilik HP ini mungkin ya beli dalam keadaan rusak karena LCD juga baru ya oke kita charge perhatiin di smart USB itu kedetek respon 0,7 ampere artinya ini mesin dalam keadaan aman terutama IC power IC power jika didapati di bawah 0,5 namun jika di 0,5 ampere keatas normal jalannya itu IC power aman oke lah kita akan bongkar ke bagian mesin sambil kita bongkar kita lihat spesifikasinya ini adalah Vivo V17 Pro displaynya itu 6,4 inch lalu RAM nya 8GB wow amazing ya dan HP ini dari setahun 2019 dan menggunakan LCD Super AMOLED wow lalu HP ini menggunakan chipset Qualcomm wow ini kategori LCD nya lumayan ya dan setelah saya cari info LCD nya itu ada yang biasa yang tanpa fingerprint nah ini saya gak tau nih yang dibeli pemilik ini apa oke ini sudah terbongkar ya saya melihat untuk di bagian mesin itu masih utuh guys belum ada garapan ya kelihatannya namun saat saya coba copot baterai itu dengan mudahnya berarti indikasinya ini ya gak tau dibongkar sendiri kah atau dibawa service saya juga tidak tau ya oke kita pastiin dulu di baterai nya ya kita cek nilai tegangannya keluar 3,2V artinya baterai ini sedikit normal lah ya standar 3,6V atau 3,7V ya ini saya akan suntik ya nantinya baterai nya lalu kita akan coba perhatiin ya untuk di bagian mesin wow ini kelihatannya kameranya model yang naik turun ya jadi kelihatan di mesin tuh modelnya kayak sistem apa ya namanya apa sih naik turun tuh hidrolik atau apa sih yang tau tulis di kolom komentar ya ya saya pastiin lagi saya pasang konektor baterai masih tetep ya di angka 0,7A ke atas artinya ini terjadi pengisian tapi no display ini kemungkinan besar pemilik ini awalnya mungkin HP ini korban KDRT lalu dibelikan LCD yang baru sama frame backdoor yang baru tapi dipasang nggak muncul gambar kemungkinan seperti itu ya karena setelah saya cek ternyata normal IC powernya oke kita buka bagian bawah ya untuk mengetahui bagian konektor LCD-nya jadi ini LCD itu sudah terpasang ya kelihatannya dan ini konektornya itu berada di bagian bawah nah ini konektornya ya lalu ini fleksibel penghubung mesin atas bawah yang ini juga jadi ada dua fleksibel ya yang tersinkron dengan LCD nah ini kan kompleks ya jadinya oke kita akan perhatiin di mesin bagian bawah ya kita coba dulu bagian SIM tray-nya jadi ini ini papan bot mesin bagian bawah bahkan untuk konektor SIM itu juga berada di bawah nah ini konektor LCD-nya ya dia dari samping ini jadi kalau papan botnya pun short kongselet atau bermasalah juga berpengaruh di LCD yang tidak nampil begitu pula fleksibel jadi ini masih banyak faktor yang mesti kita coba step by step wah kalau HP yang model seperti ini itu untuk analisanya lumayan ribet ya kita mesti coba ini coba ini coba ini untuk mengetahui dimana letak kerusakannya oke saya pasang kembali ya mudah-mudahan hanya dengan copot pasang karena biasanya fleksibel itu ya unik kasusnya dan saya pasang lagi untuk baterainya dan kita coba lagi ya untuk charge dengan smart USB perhatiin ampere nya ya saya charge perhatiin sekarang menjadi 1 ampere lebih jadi indikasinya ini hanya kita nyopot bagian bawah itu sudah berubah ampere nya ini sudah normal ya tapi tidak muncul gambar wow jadi kasus HP ini itu no display nah ini saya pastikan untuk konektor nya semua terhubung dengan baik ya kita coba lagi saat di charge itu terjadi normal jika kita lihat dari konsumsi arusnya namun tidak didapati gambar nah kasus ini bisa disebabkan beberapa faktor yang pertama bisa jadi LCD nya walaupun LCD pembelian baru ya bisa jadi papan mesin bawah bisa jadi fleksibel penghubung mesin atas bawah yang ada dua itu nah jadi mengarah ke bagian bawah dulu kelihatannya untuk mesin atas aman ya karena untuk kasus yang seperti ini itu biasanya juga karena papan bot bawah mesin bawah itu konslet juga bisa jadi ya beginilah resikonya jika HP itu terhubung dengan fleksibel dia jalurnya itu nyabang kemana-mana bahkan jika HP V17 Pro ini tidak membaca sim bisa juga karena rusak fleksibel itu juga bisa ya karena konektor sim berada di bawah nah ini untuk menentukan kelangkah selanjutnya kita mesti sediakan dulu fleksibel kita cari fleksibel lalu kita cari papannya kita coba dulu ganti papan kalau masih tetap coba ganti fleksibel jika masih tetap coba LCD yang baru lagi kalau semua sudah dilakukan masih tetap baru kita bisa atau berani ngoprek di bagian mesin atas sementara waktu saya tidak berani ya dan ini saya sertakan screenshotnya harga dari ada yang full set copotan ada yang papan botnya dan semoga pemilik HP ini yang ngirim ke counter dengan paket yang gede tanpa konfirmasi nonton ya dan segera ya bisa konfirmasi untuk kelangkah selanjutnya yang jelas saya nggak berani kelangkah ke mesin guys karena saya belum dapati tanda-tanda ya sementara bagian fleksibel belum dicoba bagian papan bot juga LCD yang baru juga belum dicoba oke lah untuk step selanjutnya saya mesti nyari dulu ya fleksibelnya papan botnya LCD nya untuk dicoba satu persatu nah untuk kasus yang seperti ini itu kadang dilema ya karena kita mesti beli dulu kan nggak bisa kita itu beli lalu diretur ya kalau tanpa ada problem ya kalau ada di toko spare plat terdekat sih gampang ya kita pura-pura beli nyoba dulu LCD nya lalu kalau untuk papan cas tidak bisa ya kita mesti beli oke lah mudah-mudahan ada solusi kedepannya dan semoga bisa bermanfaat terima kasih bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh